Kalian mungkin pernah melihat foto-foto keren yang sedang viral di jagad sosial media Seperti Facebook, TikTok, dan lain-lain Contohnya seperti foto seperti ini Dimana sebuah nama terukir di atas sebuah daun dengan latar belakang sunset yang indah Dan untuk membuat foto seperti ini sangatlah mudah Kalian bisa membuatnya dengan menggunakan AI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel seputar tutorial AI Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat foto-foto atau gambar yang sedang viral di jagad sosial media Baik itu TikTok, Facebook, dan lain-lain Contohnya seperti foto yang sudah kalian lihat Oke langsung aja ke tutorialnya Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Google Chrome Lalu ketik di pencarian Bing Image Creator Setelah itu Klik Dan masukkan perintah atau prom Perintahnya kurang lebih seperti ini Bisa kalian tambahi atau kurangi Sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing Ciptakan daun usang Dimana ada tulisan shifa Dalam gaya huruf grung Terbuat dari lubang bobrok Daun kering Pegangan Lubang lihat matahari Latar berakang matahari terbenam Realistik Sinematik Detail tinggi Setelah itu kalian klik buat dan tunggu prosesnya hingga selesai Dan buat kalian yang belum mendaftar ke situs Bing Image Creator ini Silahkan mendaftar dulu dengan menggunakan akun Gmail kalian Dan inilah dia hasilnya Jika kalian merasa belum puas dengan hasil ini Bisa kalian klik buat untuk kedua kalinya Dan nanti akan menampilkan hasil yang berbeda Jika dirasa cukup dengan gambar yang dihasilkan oleh Bing Image Creator ini Kalian tinggal mendownloadnya dengan cara klik titik 3 di bagian pojok Lalu klik unduh Otomatis foto-foto ini akan tersimpan di memori HP kalian masing-masing Dan bisa kalian share ke sosial media Baik itu Facebook, TikTok, dan lain-lain Oh iya, untuk kata sifatnya bisa kalian ganti menggunakan nama asli kalian Baik itu Siti, Angeline, ataupun lain-lain Nah itu tadi video tutorial cara membuat foto-foto Atau gambar yang sedang viral di jagad sosial media Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di seputar tutorial lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya